Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat mengakulakan vaksinasi COVID-18 ke para pagawe sektor transportasi jeng masyarakat umum. Eta kegiatan vaksinasi teh, salah kutareka percepatan herd immunity, serta pemulihan ekonomi, utamana dinas sektor transportasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat mengakulakan vaksinasi COVID-18 ke para pagawe sektor transportasi jeng masyarakat umum. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat mengakulakan vaksinasi COVID-18 ke para pagawe sektor transportasi jeng masyarakat umum. Sajaroni Kitu, salah seorang warga Noaubdina vaksinasi COVID-18 meharap satu tas dipaksin diri najem masyarakat sejana bisa kebal tina virus corona. Mudah-mudahan sih setelah divaksin, bukan cuma saya aja ya, semua yang udah divaksin mudah-mudahan sehat juga, terus kebal juga sama virus yang sekarang lagi ada gitu kan, baik-baik aja lah. Untuk masyarakatnya ini yang belum divaksin karena mungkin masih takut, sebenarnya nggak takutin ya, karena prosesnya tuh bener-bener cepat dan aman banget, jadi kayak cuman nggak nyampe 5 detik tuh udah selesai gitu, jadi bener-bener nggak ada rasa sakit apa-apa sih. Kegiatan vaksinasi COVID-18 di Kekolakan Jiro Sapoek kerawan target 2.000 orang, pagawe sektor transportasi jeng masyarakat umum di Kabupaten Bandung Barat bisa divaksin.